Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mempresentasikan video dokumentasi project kami yaitu install ODP crosser splitter 1.8 ke pelanggan jaringan fiberoptic full jaringan fiberoptic kita melalui jalur bawah tanah seperti ini ODP nya yang kita pakai jadi di dalam ODP ini ada splitter kali ini saya sudah di lokasi project kita ngopi dulu sebelum memulai bekerja Hai sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu topologi jaringan pengkabelannya ya jadi dari incoming ODP closure ini menggunakan kabel fiberoptic 12 core 2 tube Hai merek Furukawa ini kabel menuju ke audisi untuk outgoing ODP splitter menggunakan drop cable drop core ini berisi dua core Hai nih dua core Hai tuh Hai satu core biru satu core oranye jadi ketika salah satu core ini bermasalah nanti kita bisa pakai core satunya jadi kita mempunyai spare core Hai agar dapat memahami semua instalasi ODP ke splitter tolong jangan diskip ya agar tidak gagal paham sebelum pengupasan kita ukur sama panjang ya jadi biar rapih nantinya di kaset Hai kita marking menggunakan tip X Hai itu tandanya untuk batas kupasan Hai mulailah kitab pengupasan drop 8 unit Hai kita kupas satu persatu Hai selamat menikmati selamat menikmati perlakuan kabel yang sekecil-kecil ini harus ekstra hati-hati karena ketika kabel optiknya udah retak atau patah yaitas tidak bisa menghantarkan cahaya Hai Terima kasih telah menonton Oke pengupasan sudah hampir selesai Nah seperti ini Sudah selesai pengupasan Kita rapikan Kita ikat jadi satu Kita isolasi Agar tidak amuradul Ini splitter yang kita pakai Seperlapan Jadi di box Closure ini ada dua kaset Splitter Karena nantinya untuk Dua operator Core satu biru Kita persiapan Penyambungan Splishing Ini pengeluarannya ya Delapan Core Yaitu delapan pelanggan Nanti ini yang ke pelanggan Menuju ONT Untuk Selalu jaga kebersihan alat Ya kawan-kawan Karena Debu itu sangat mengganggu Untuk Pencahayaan Atau pengiriman sinyal Melalui fiber optik Terima kasih telah menonton Semua kengerian ini Semua kebencian ini Semua kebusukan ini Semua kebusukan ini Harus selalu Pakai alkohol Dan Tisu Sebagai jointer Profesional Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di usahakan setelah kita kupas Jangan sampai disentuh dengan tangan telanjang Diharuskan menggunakan tisu minimal Terima kasih telah menonton 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 nanti buat operator dan port 2 untuk operator jadi disini ada 2 operator beda-beda ISP kita mulai splicing waduh cahaya matahari terlalu panas silau kita menggunakan Vittel bro untuk splicing harganya lumayan mahal diusahakan perapihan kabel di kaset harus rapi dan kuat agar tidak lari kemana-mana kita menggunakan double tape kabel tis dan lakban dan kita pakai sabuk untuk kaset kita ikat yang kuat setelah itu box closure kita pakai dodol atau lem camper agar tidak kemasukan hewan kecil atau air dan sebagainya dan sebagainya kosur by PAZ selamat menikmati 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 selamat menikmati